Intro Shalom anak-anak semuanya Kembali kita berjumpa untuk mempelajari firman Tuhan hari ini Kita akan mulai dengan berdoa Bapak kami dalam surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini kami kembali mau belajar firman Tuhan Tuhan urapi kami dengan roh kudus Supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Judul firman Tuhan kali ini adalah Tuhan Yesus dimuliakan Natso Alkitabnya diambil dari kitab Matius 16 ayat 13-17 Ayat 21 Matius 17 ayat 1-9 Dan kitab Markus 8 ayat 27-31 Markus 9 ayat 2-10 Dan Lukas 9 ayat 18-22 Dan ayat 28-36 Kali ini saya mau bertanya kepada kalian ya Kalian sudah mendengarkan banyak firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Sudah membacanya di Alkitab Dan pasti kalian sudah kira-kira tahu siapa Tuhan Yesus itu Nah menurut kalian siapakah Tuhan Yesus itu Sudah jawab? Kalau sudah jawab kalian simpan ya jawaban kalian dan kalian dengarkan Ada yang sama enggak jawabnya dengan jawaban di dalam firman Tuhan kita kali ini ya Nah saat itu Tuhan Yesus sudah ada di Kaisaria Filipi bersama murid-muridnya Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya Kata orang siapakah anak manusia itu? Kemudian jawab murid-muridnya Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Elia Iremia Atau salah satu dari para nabi Kemudian Yesus bertanya Ingin tahu apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya tentang anak manusia Kata kamu siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus Nah mereka berpikir mungkin ya Kemudian tiba-tiba Petrus menjawab Kita pacai yuk jawabannya di dalam Matius 16 Ayat 16 Maka jawab Simen Petrus Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Jawaban Petrus benar atau salah? Kita dengarkan apa kata Tuhan Yesus Di ayat 17 Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di sorga Berarti jawaban Petrus adalah Benar Benar Bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah yang hidup Karena siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Bapak di dalam sorga Kalau sudah Bapak di dalam sorga yang mengatakannya Pasti itu adalah hal yang benar Bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup Kemudian Yesus berpesan kepada murid-muridnya Supaya murid-muridnya jangan mengatakan hal itu kepada orang-orang Jangan mengatakan bahwa Menceritakan bahwa Yesus itu adalah Mesias Cukup mereka sendiri yang tahu Kemudian beberapa waktu kemudian Yesus menceritakan apa yang harus dia alami di Yerusalem Yesus mengatakan bahwa dia harus mengalami banyak penderitaan Dan ditolak oleh para tua-tua bangsa Israel Oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Torat Lalu dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga Ini adalah pemberitaan Yesus kepada murid-muridnya Yang memberitahukan bahwa dia akan mati di salib Dia akan dikuburkan Tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga Dan dia adalah sebagai juru selamat Yaitu menyelamatkan orang yang sudah berdosa dari hukuman yang kekal Dan Yesus yang menanggungnya di atas kayu salib Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Dialah yang akan diselamatkan Nah kemudian setelah itu Yesus beberapa hari kemudian mengajak Petrus, Yohanes dan Jakobus Untuk naik ke atas gunung yang tinggi Mereka naik bertiga ke atas gunung yang tinggi Untuk berdoa di sana Karena tempat itu sepi Ya Hanya mereka bertiga yang ada di sana Sehingga mereka bisa berdoa dengan tenang di sana ya Nah kemudian mereka berempat berdoa Tetapi Petrus, Yohanes dan Jakobus Mengantuk akhirnya ya Karena Yesus kalau berdoa enggak sebentar Enggak semenit, tiga menit, lima menit Tetapi lama dia berdoa Seperti bercakap-cakap dengan Bapaknya di surga Nah Petrus, Yohanes dan Jakobus tertidur Tiba-tiba Yesus berubah rupa Mukanya itu menjadi bersinar sekali Seperti matahari di Alkitab dikatakan Jadi sangat terang Kemudian bajunya pun menjadi putih bersinar Dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa mencuci baju seperti itu Karena memang itu adalah baju kemuliaan Yang Tuhan nyatakan pada saat itu Bahwa Yesus sebagai anak Allah Dia berada di dalam kemuliaan sebagai anak Allah Nah apa yang terjadi kemudian Di situ nampak ada dua orang yang lain Yaitu Musa dan Elia Musa itu adalah seorang yang besar Yang dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel Keluar dari perbudakan di negeri Mesir Dan pergi menuju tanah perjanjian yaitu tanah kanaan Dan Elia adalah seorang nabi yang memberitakan pertobatan pada zaman Raja-Raja Israel Nah mereka sama dalam kematiannya sangat istimewa Musa itu dikatakan tidak ada yang tahu di mana kuburnya Karena Allah sendiri yang menguburkan Musa pada waktu dia meninggal Sedangkan Elia itu tidak meninggal Dia diangkat oleh Allah dengan kereta berapi langsung ke surga Nah jadi kita tahu bahwa Musa dan Elia memang sudah tidak ada di dalam dunia Mereka sudah hidup di dalam tubuh kemuliaan Dan pada saat itu bersama dengan Yesus yang berada dalam tubuh kemuliaan Mereka bercakap-cakap Apa yang mereka perbincangkan Ayo kita lihat di dalam Lukas 9 Ayat 29 Ketika ia sedang berdoa rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan Ayat 30 Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Elia Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem Nah jadi pada saat itu Musa dan Elia meneguhkan kepada Tuhan Yesus Bahwa dia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung penderitaan di sana Yaitu dibunuh, disalibkan, dikuburkan Tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga Mengalahkan maut dan ibris Nah jadi kita tahu bahwa Yesus itulah juru selamat umat manusia yang berdosa Dan siapapun juga orang yang percaya bahwa Yesus mati di atas kayu selalu untuk dirinya Yesus sudah mati, Yesus sudah dikubur Tapi bangkit pada hari yang ketiga Mengalahkan maut Mereka itulah yang menerima hidup yang kekal Dan tidak menerima hukuman yang kekal Tapi mendapatkan kehidupan yang kekal Nah dari sini kita lihat bahwa Musa yang sudah menulis kitab Torat Dan Elia yang mewakili kitab para nabi Yang ada di perjanjian lama Yang sudah menuliskan, menubuatkan Bahwa memang nanti akan ada juru selamat Yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa Itu sudah digenapi Dan pada saat ini dikatakan Akan digenapi oleh Yesus di Yerusalem Kemudian Petrus, Yohanes dan Jakobus yang pada saat itu tidur Tiba-tiba terbangun dan melihat Wah suasana yang begitu luar biasa pada saat itu Mereka diberi kesempatan untuk melihat Kemuliaan Tuhan Yesus sebagai anak Allah Dan disitu ada Musa dan Elia Sehingga pada saat itu Saking merasa bahagianya Simon Petrus pun mengatakan Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini Dan jika engkau mau biarlah Kudirikan disini tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Tetapi pada saat Petrus sedang berbicara itu Tiba-tiba ada awan yang terang Turun menaungi mereka Bahkan mereka masuk ke dalam awan itu Dan terdengar suara dari dalam awan itu Kita bisa baca di dalam Matius 17 ayat 5 Dan tiba-tiba sedang ia yaitu Petrus Berkata-kata turunlah awan yang terang Menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata Inilah anak yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Dengarkanlah dia Nah jadi suara itu adalah suara ala Bapak Ya ala Bapak berkata bahwa Inilah anak yang kukasihi Yang dimaksud itu adalah Yesus Dialah anak yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Dengarkanlah dia Artinya Baik Petrus, Johannes, Jakobus Dan kita semua yang percaya Tuhan Yesus Harus mendengarkan Tuhan Yesus Bagaimana cara kita mendengarkan Tuhan Yesus? Ya dengan cara kita membaca Alkitab Dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan Baik saat ini mungkin kita lagi gak di gereja Tapi kita bisa mendengarkan melalui Youtube Melalui televisi Melalui radio Atau melalui media-media yang lainnya ya Dan satu saat Kalau kita sudah bisa beribadah kembali di gereja Kita mendengarkan Tuhan Yesus Melalui firman Tuhan yang diberitakan di gereja Ya Nah waktu mendengarkan suara itu Petrus, Johannes, dan Jakobus Tersungkur Tersungkur artinya apa? Jatuh seperti orang tertelungkup Itu artinya tersungkur Dan mereka rebah ke tanah Karena apa? Karena tidak ada manusia yang bisa bertahan berdiri Pada waktu kemuliaan ala Bapak turun ke dalam dunia Ya atau mendengarkan suara Bapak Mereka ketakutan Dan mereka tersungkur Dan pada saat itu Yesus datang mendekati mereka Kemudian Yesus menyentuh mereka Sambil berkata Berdirilah Jangan takut Ya Tuhan Yesus katakan Jangan takut Dan ayo berdiri Waktu sudah dijama oleh Tuhan Yesus Petrus, Johannes, dan Jakobus pun bisa kembali berdiri Dan waktu mereka lihat sekelilingnya Semua sudah menjadi biasa kembali Musa dan Elia sudah tidak ada Dan Tuhan Yesus pun bajunya sudah biasa lagi Mukanya sudah biasa lagi Nah dia mengalami satu penglihatan yang luar biasa pada saat itu Dan pada waktu Yesus mengajak mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka bertiga Kalian jangan menceritakan penglihatan yang tadi kamu lihat kepada siapapun juga Sebelum anak manusia itu bangkit dari kematian Dan disitu Petrus, Johannes, dan Jakobus pun mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup Bapak menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup Yang turun ke dalam dunia Untuk menebus manusia yang berdosa dengan cara mati di kayu salib Dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Mereka itu yang diselamatkan dan menerima hidup yang kekal Kita tahu sekarang dan kita harus yakin Percaya bahwa Yesus memang anak Allah Dan dia itu adalah juru selamat yang sudah menyelamatkan kita Dari atas kayu salib, dari dalam kuburnya yang sudah kosong Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Kita menerima hidup yang kekal Dan kalian mungkin yang baru saat ini mendengar tentang berita ini Kalian buka hati kalian Kalian terima Tuhan Yesus Katakan kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus saya orang berdosa Tetapi saat ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk saya Masuklah dalam hati saya Jadilah Tuhan dan juru selamat saya Dan kalian yang sudah percaya tetap teguh iman kalian Bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat Yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal Kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan ini Biarlah kalian semakin mengenal Yesus lebih dalam lagi Kita akan lipat tangannya, tutup matanya Berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Berterima kasih bahwa Tuhan Yesus sudah turun ke dunia Untuk menjadi juru selamat kita Bapak kami dalam surga Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini Kami yakin sekarang bahwa Yesus sungguh adalah Mesias Anak Allah yang hidup Yang sudah turun ke dalam dunia Mati di kayu salib Dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga Untuk menjadi juru selamat kami Menggantikan kami mati di atas kayu salib Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Menerima hidup yang kekal Dan biarlah kuasa roh kudus Akan terus meneguhkan iman kami Seumur hidup kami, kami akan tetap percaya Bahwa hanya satu-satunya juru selamat Yaitu Tuhan Yesus Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan syukur kami Haleluya Amin Kami naikkan syukur kami 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 Kami naikkan syukur kami